Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen semua Selamat pagi selamat berjumpa kembali dengan saya disini nah kali ini sesuai permintaan request ya yang ada di kolom komentar pada video-video sebelumnya kali ini saya mau pasang prem parametrik karaoke di mobil ya karena mobil ini sudah saya sudah pasang power dan sekarang saya mau menambahkan prem biasanya parametrik ini dipasang di dekat head unit atau di dalam laci atau di atas dashboard biasanya ya kalau pasang parametrik di dekat head unit ya suplainya yang ambilnya dari head unit ya kalau berdekatan dengan power ya suplainya ambil saja di dekat power seperti itu nah ini di belakang kan seperti ini kita sambungkan di sini saja di suplainya head unit ya jadi semakan saja dengan suplainya unit biasanya di warna kuning kalau kita menggunakan head unit aftermarket yang merah ini remote kontak aslinya ini saya sambungkan yang di merah ini remotnya dan ground tentu saja di hitam jadi saya sambungkannya itu disini yang merah ini sudah tersambung ke kuning ini ya ke P plus baterai langsung dan yang merah ini remote remote ini ini yang kabel hijau kalau di brem nah kalau di brem ini yang hijau saya sambungkan di kabel kontak oke sekarang yang ground tentunya yang crowning yang hitam nah yang ini ya sudah selesai ya sudah tersambung yang merah ini ke B plus yang ada di head unitnya yang hijau ini saya sambungkan di kontak sisi kontak ya dan yang hitam ini ya tentunya yang di ground nah sekarang kerjanya karena ini sebelumnya sudah ada powernya belum menggunakan parametrik jadi ini dicabut ini dipindah ke parametrik sekarang kita sambungkan ke sini yang di rear ya R nanti ada tambahan lagi front ini ke front ini sudah ke rear yang ada di power nah kemudian kita ambil RCA lagi jadi ada penambahan dengan dua RCA ya yang ini saya mainnya itu di auk dimain boleh di auk boleh nah auk ini R dan L ini bisa disambungkan ke head unit disini kalau sebelumnya dari power itu langsung ke sini ke head unit sekarang sekarang dari head unit ini ke parametrik dan kita tambahkan lagi RCA lagi untuk frontnya ini yang front ya ini front ini disambungkan ke front yang ada di power jadi belakang ini ini biarkan dulu berantakan seperti ini cara merapikannya ya terserah teman-teman nantinya ya Nah sekarang kita pindah ke belakang ini powernya jadi kalau sebelumnya saya memakai RCA cabang sekarang ini tidak usah memakai RCA cabang lagi yang dicabut nah yang ini ya nah ini aja cabang ini sudah tidak digunakan lagi kalau kita memakai parametrik sekarang sekarang kita pasangkan di rear yang ini ya Nah ini yang rear dan yang hijau ini di front seperti ini nah sudah cuma seperti ini saja jadi sebelumnya memang udah pakai power ya tapi tidak menggunakan parametrik sekarang menggunakan parametrik tidak usah pakai RCA cabang lagi karena di parametrik itu sudah ada ada rear dan frontnya sekarang kita tes Oke sekarang kita tes seperti apa hasilnya ya Nah saya kontak ini nah ini sudah nyala ya dan di head unit sudah nyala juga powernya udah sekarang ini tinggal mengaturnya itu disini teman-teman ya nah ini kalau rumah nah ini sudah ini federnya ya ini sebelah ini ini rear dan front nah seperti ini kan dibuka semuanya kita buka tribalnya sekarang jadi penambahan parametrik ini meningkatkan suara ya meningkatkan suara saja ini mematikan rear sini nah separuh nah yang separuhnya ini ini mematikan rear sini nah separuh nah yang separuhnya ini yang nah tronnya yang masih ya jadi seperti itu saja nah disini sekarang saya mau pindahkan yang rear ini ya yang rear ini saya pindahkan ke subwoofer agar dentumannya itu lebih terasa lagi ya oke yang saya pindahkan di subwoofer tadinya di rear sekarang saya pindahkan di subwoofer dan saya ingin tahu busnya itu seperti oke nah ini subwoofernya ya agar lebih terasa dentumannya pindahkan saja ke subwoofer oke semoga bermanfaat sampai jumpa pada video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati